Terus nanti si cabenya ditaruh di atas ketika nantinya sudah naik. Nanti setelahnya ya? Setelahnya. Kalau yang dicapur sekarang itu serai, salam, gula, berkeja, sama garam. Tidak pakai MSG. Kita tinggal ambil kuahnya aja. Ambil kuahnya nanti sama dalamnya juga. Itu wangi. Dalamnya diapain? Diaduk ya. Oh dalamnya nanti diambil pakai sendok. Kita belak, baru masuk ke dalam. Apa namanya? Nasi liwat telapamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Indonesia subscriber Bang Onim dan juga followers Bang Onim. Saat ini sedang berada di kota Sukabumi. Tepatnya di pesantren Yatim. Tepatnya di mana? Nyalindung Sukabumi Jawa Barat. Ini saya bersama dengan Ustaz Sandi. Yang mana mengelola pesantren Yatim. Jadi jumlah pesantren di sini ada. 250 orang. 250 orang. Dan itu berbayar loh ya. Gratis Bang. Oh gratis semua. Masya Allah. Gratis semua ya. Gratis. Gratis semua. Jadi berarti makan. Gratis semua. Makan, biaya pendidikan, pakaian, kesehatannya semuanya gratis. Dan ini bajunya promosi dari Onim Apparel for Humanity. Rasanya adalah ini nih. Palestina. Jadi ini salah satu produknya Bang Onim nih. Hasil penjualannya sebagian keuntungannya untuk kemanusia Indonesia dan juga di Palestina. Ini memperkenalkan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita ini akan membuat nasi liwut kelapa muda. Nasi liwut kelapa muda. Biasanya kan nasi liwut itu kan pakai kuah air biasa ya. Air biasa. Ini spesial kelapa muda. Spesial kelapa muda. Nah ini kelapa mudanya sudah disiapin teman-teman. Dan mungkin baru ada di sini resepnya. Dan mungkin baru ada di sini. Masya Allah. Nasi liwut kelapa muda yang sudah disiapkan apa aja? Kita ada beras, ada margarin, ada gula putih, ada garam, dan ikan teri. Ikan teri. Oke jangan terlalu jauh. Ada serai sama salam. Ada serai. Oke mulai dekat. Kemudian ada daun salam juga. Sekarang kita mulai? Kita mulai belah kelapanya. Oke belah kelapanya. Coba saya bismillah. Ayo silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Wassallah. Nah cukup bang. Masya Allah. Sini. Terus ini. Ayo silahkan masukkan. Oke pegang. Oke. Bismillah. Satu lagi. Masih kurang terus. Oke nambah lagi. Nambah lagi. Wow. Masya Allah. Masukkan lagi. Masih kurang setengah. Masih kurang setengah lagi. Oke. Bang Onim disini jadi pembuka kelapa muda nih. Di Palestina ada kelapa bang? Enggak ada. Masih kurang hati. Masya Allah. Bisa? Tambah sekitar lagi. Oke cukup. Yang pertama sudah nih. Yang pertama sudah. Abang belah yang ini. Belah jadi dua. Oh sekena tangan bang. Atau simpan di bawah bang. Oke. Tapi kalau di Maluku banyak bang ya? Banyak ya. Oke. Kita ambil dagingnya. Terus. Kita keruk dulu. Nah. Kita keruk ya. Ini daging ini yang bikin aroma harum bang. Oh ya. Khas dong kelapa muda ya? Khas kelapa muda. Nah. Kita masukkan. Ini. Dutup satu aja. Dutup satu ini. Kalau terbanyak jadi pahit bang. Iya. Kalau teman-teman penasaran gimana rasanya. Datang ke Pasantin Yatim aja dah. Atau mau nyoba bikin di rumah. Boleh silahkan. Jadi ini nanti kelapa mudanya jadinya nyatu sama? Nyatu sama berasnya. Sama beras. Sama nasinya. Terus kita tambahkan serai. Jadinya kayak gini teman-teman. Kamera. Nih. Terus. Karu. Karu serai sama salam. Jangan lupa serainya kita tumbuk dulu. Iya. Ya. Nah. Biar keluar aromanya. Dimasukkan. Tambah daun salam. Empat selai. Cukup. Kemudian tambah garam. Kira-kira aja oleh teman-teman. Biasanya saya satu sendok begini. Ya. Karam manis ya. Karam manis. Tambah gula. Jadi pertemuan antara gula dan garam ini menjadi gurih bang. Tanpa bumbu lainnya ya. Tanpa bumbu lainnya. Lebih alami ya. Lebih alami. Lebih sehat. Sambil tekan foto di kamera ya. Kan ada pilihan foto kan di kamera. Oke. Oke. Cukup. Cukup. Terus tambah margarin. Cukupnya oke. Terus tambah ikan teri nya bang. Ikan teri. Oke. Jangan terlalu banyak. Cukup dua aja. Karena ini. Ternyata tambahannya udah asin ya. Udah asin. Oke. Kemudian kita aduk. Kemudian ditutup. Oke. Tutupnya. Kita pakai tutupnya. Kemudian kita. Tutupnya mereka badan pisang. Enggak. Ada tutupnya khusus. Nah ini teman-teman semua insya Allah enak. Ya. Oke. Ini special nasi lewat. Boleh di zoom. Dipakai kelapa muda. Kelapa muda. Airnya kelapa muda. Kelapa muda. Pakai juga dagingnya kelapa muda. Itu bisa kita coba. Ini kan udah kelapa muda nih. Tinggal kita isi nasi di sini. Bisa. Bakar. Bakar. Nasi lewat. Kelapa muda bakar. Oke. Oke. Sini-sini semuanya. Berketan. Dekatin. Dekatin kamera. Oke. Nah sekarang. Kita. Taruh di api. Nah ini. Nasi lewat. Kelapa muda. Kelapa muda. Nah ini. Bang Sandi butuh berapa lama nih. Di atas api. Kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam ya. Betul. Kalau apinya stabil. Oke setengah jam teman-teman. Ini kita nunggu sampai setengah jam. Nanti buat selesai. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Sekali lagi. Ini saya sedang berada di pesantren yatim. Yang mana menggratiskan. Para santriawan-santriawati. Maka minum kepat tinggal. Bahkan pakaian pun gratis. Alhamdulillah. Ini sebuah contoh bagi pesantren yang mengelola. Itu konsep kemandirian. Sudah selalu Bang Sandi. Siap sama-sama. Di sini. Kita menunggu setengah jam kemudian. Oke. Alhamdulillah Bang. Sudah siap nih Bang. Masya Allah. Ini setengah jam 30 menit ya. Ini sudah jadi nih. Coba pegang. Saya tuangin dia. Kanas itu pakai susu dari bawah. Bismillah. Kameranya kejauhan. Kameranya dekat. Zoom in. Bismillah. Wah. Ini nasi liwet. Kelapa muda ya. Kelapa muda. Oke. Kanas gak? Oke. Kanas gak? Ini hasilnya kayak gini teman-teman. Awas kanas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tarik bawah. Nah. Jangan bawa kering. Terima kasih. Nengkat kopasnya. Bahkan ikutnya. Sambalnya belum pakai dulu loh. Oke. Terus apa lagi nih kita? Ini kita. Ada petai nih yang utama. Wah. Ini ada petai nih. Ini videonya los terus ya. Jangan di-post ya. Ini petai nih. Wah ini ada efek sampingnya gak deh? Kenyangnya. Berhenti-nya. Gak mau berhenti makan. Gak mau berhenti makan. Masya. Kita coba nih. Masya saya juga belum pernah makan petai nih. Ada ikan asin. Ada apa namanya? Ikan asin. Ada ikan asin. Ada terong. Terong. Ini juga ada sayur jengkol. Oh ini ada sayur jengkol. Brutal nih. Wah ada. Masya Allah. Terus apa lagi nih bang? Masya banyak. Allah. Nah ini ada sambal. Ada ayam kampung goreng. Ada ayam kampung goreng. Ada lalaban hasundak. Ada lalaban ini. Ini keren nih. Sambal di foto ya. Ini lencak namanya bang. Oke. Oke di foto. Pegang bang. Tangannya. Oke. Satu dua. Oke. Oke. Ada goreng jagung. Ada goreng jagung. Oke. Siap. lupa ada tahu dan tempe biar lebih banyak tahu terus kita ajak teman-teman yuk makan yuk ayo makan ayo, ayo, nantri di sana ayo, nantri di sana ayo, ayo daunnya kurang ayo ayo oke bismillah kita pakai tangan ya lanjut nih bismillah ayo, ayo, ayo ayo rasa kuah kelapa mudanya kental banget terus ada tadi ada ikan teri ya ikan teri pas ya bang yang bawahnya bang ya bismillah ini yang dibakar nih ini pecah dibakar bang ini sambal juga cendok, satu lagi cendok ikan teri mantap hmm hmm coba deh pakai petai bang yang dibakar atau yang mentah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini ya ini pertama sekali saya makan pote gimana? delicious halusius hehehe enggak halusius menantang manis manis ini yang baru tahu boleh coba tuh teman-teman tuh kelamin sini aja ada di bakal Umar, sini saya. Enggak. Ya, Bang. Bang, makan sendiri. Kalau mau ikut ke cur, makan sendiri. Ini kami dijamu di pesantren yatim di kota Sukabumi. Jadi ini perdara banget kami hadir di sini. Pertama itu kami hadir tiga tahun lalu ya, Bang? Tiga tahun lalu kurang lebih. Tiga tahun lalu. Ini ayam kampung ya? Ayam kampung. Spesial buat bangunin. Ayam kampung, teman-teman. Nantep. Coba sambal yang satunya lagi, Bang. Dua sambal. Ini namanya makanannya, masih lewat kelapa muda. Sama. Lalap. Lalap. Bote. 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 Bata enak, Kak? Bata enak. Coba yuk mentahnya, Bang. Dia enggak dibakar. Masya Allah. Umum, ayo. Sama, terima kasih. Subscribe YouTube. Pesantren yatim ya. Ya. Instagram Pesantren yatim. Dan Facebook Pesantren yatim. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Jambuannya. Berkah-berkah-berkah. Bahagia bisa menjamu abang. Yuk, makan yuk. Biar istirah bisa makan. Makan kamera. Oke. Ayo, Umu. Ayo. Ayo. Jambuannya.